Pertama, kita akan melihat website, kemudian klik start free, kemudian tunggu, jika kita tidak memiliki account, kita perlu sign up dulu. Saya sudah memiliki account, jadi saya hanya login dengan account saya, dan ini adalah dashboard dari website Blink, kita perlu membuat template, jadi klik template baru, memberikan nama template, saya akan menulis MQ6, dan tinggalkan default, dan selesai. Di sini, kita memiliki data stream, web dashboard, automation, metadata, dan mobile dashboard. Jadi, kita boleh membuat web dashboard, tetapi di sini, saya akan menjelaskan about the mobile dashboard. Selanjutnya, kita download the Blink application, dan klik open. Selanjutnya, kita login dengan account kita, dan klik login, dan klik add new device. klik add new device. Manually dari template, karena kita sudah membuat template. Dan klik add new device. Dan klik add new device. Air box untuk value display, atau label value. Saya akan klik label value. Dan di sini, box label value. saya akan menelaskan. dan kemudian klik level value, pilih data stream, create virtual pin data stream dan kemudian kita gunakan virtual pin number 0, data type, anda bisa pilih apa yang anda suka saya akan gunakan integer dan max untuk 1095 dan untuk unit, anda bisa pilih apa yang anda ingin tapi di sini saya tidak gunakan unit, setelah itu klik done dan data stream untuk label value ini adalah V0 dan kemudian saya akan membuat desain untuk alignment, font size, anda bisa pilih apa yang anda ingin hanya untuk desain oke, saya akan label dengan nama saya akan membuat titel, jadi tidak membuat kita menggabung saya akan membuat mqs dan lock dan anda bisa membuat titel lain saya akan membuat lagi untuk data stream saya akan membuat lagi untuk virtual pin number kita akan menggunakan V0 selesai dan kemudian klik kembali dan sudah sudah ada dan kemudian saya akan menambah satu lagi untuk gag jadi jika gag, kita bisa melihat animasi untuk data kita pilih data stream sama dengan label value kita akan menggunakan data stream virtual selanjutnya kita akan menggunakan oke, kita perlu menggunakan template ID, template name dan autorization token anda bisa menggunakan dari home copy template ID dan template name kita akan menggunakan ini untuk copy ke program Arduino kita juga dengan token autorization hanya klik copy kemudian face di sini oke, ini untuk bling dan ini adalah library yang saya gunakan saya gunakan pin 32 untuk sensor ini adalah sensor void untuk mengambil data dari analog read dan kemudian menggunakan bling di void setup untuk setting untuk bling dan kemudian timer di void loop hanya bling run dan bling loop setelah itu kita menggunakan program tunggu sampai selesai oke dan saya sudah menggunakan bling dan saya sudah menggunakan melihat data dari mqanalog mqanalog buka aplikasi oke data sudah sudah di aplikasi akan test dengan menggunakan gas untuk pastikan data fungsi oke seperti yang Anda lihat data meninggalkan setelah saya menggunakan gas di sensor gas oke itu saja terima kasih banyak dan terima kasih menikmati dan itu terima kasih Terima kasih.